Yang pemirsa KPU Kota Jambi mulai menggodok Zoda Pemasakan Alat Peragak Kampanye Pilkada Serentak 2024 termasuk Zona Laraga Pemasakan Alat Peragak Kampanye untuk kenyamanan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi mulai menggodok wilayah Pemasakan Alat Peragak Kampanye Pilkada Serentak 2024 sehingga pasakan calon kepala daerah tidak memasak alat peragak kampanye di Zona Laragan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Anggota KPU Kota Jambi, Tuti Rosmalina mengatakan, Zona Laraga Pemasakan Alat Peragak Kampanye akan ditetapkan sebelum dipulai pasang kampanye. Pihaknya akan koordinasi dengan Pemkop Jambi dan unsur terkait penetapan Zona Laragan. Sementara itu, KPU telah merinci wilayah Zona Laragan Kampanye seperti tempat ibadah, sekolah, berkantoran, fasilitas umum, dan jalan protokol. Diharapkan ini menjadi perhatian calon kepala daerah dan tim pemenangan calon. Pemilu-pemilu sebelumnya dan pirkada sebelumnya bahwa yang tidak boleh itu adalah tempat ibadah, fasilitas umum, lembaga pendidikan, jalan protokol. Untuk jalan protokol, mungkin sudah ada koordinasi dengan Pemilu? Sedang dikomunikasikan, jalan protokol mana saja yang tidak boleh. Kalau nantinya ada misalnya pemasangan baliho atau APK di itu, mungkin seperti apa tindakan kita? Ya, mungkin kalau seandainya di jalan protokol itu ada pemasangan, mungkin rekan-rekan bawaslu lah nanti yang akan memberi tindakannya bagaimana. Kalau kita sih pada dasarnya nanti kita sampaikan di zona larangan, kalaupun seandainya terpasang ya rekan-rekan bawaslu yang akan memberi samsi pasti. KPU Kota Jambi juga akan berkolaborasi dengan bawaslu Kota Jambi selama masa kampanye, sehingga potensi pelanggaran dapat dipinimalisir dengan baik. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!